Intro Kali ini gue lagi ada di daerah Cipete Tepatnya di warung Macan Ini warung punyanya si Ananda Omes Sama istrinya Eh banyak yang komen sih untuk minta gue review Dan gue baru kesampaian kesini Karena Gue gak mau go food ya Sekarang-sekarang gue pengen dateng langsung ke tempatnya Dan review Kayak gimana sih makanannya Rasanya gimana Dan kapan aja makanannya Kita langsung aja ke dalam kita review Mudah-mudahan enak ya Karena gue udah jauh-jauh kemari daerah Cipete Lo tau sendiri macet jauh Ya you know lah Yaudah langsung aja yuk ke dalam PEMBICARA 3D Terima kasih telah menonton! 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 Korsi nasinya lumayan banyak Ini kalau kalian pesen di Gojek Mungkin harganya lebih mahal ya? Karena di Gojek itu lebih berapa persen sih? 20% ya? Lebih 20% kalau di Gojek Ini yang kameraman gue sekarang itu Gojek Gojek apa Crab tuh sekarang? Gojek Makan Ada tulangnya Tadi gue tanya Macam itu singkatan dari apa? Mama cantik Ternyata Mama cantik ya? Gue nggak ngerti sih maksudnya apa Ini kan menurut gue konsepnya udah oke Kenapa menu apa Menu olahannya itu cuma ayam sama kikil doang Gue nggak ngerti apakah emang itu Makanan favoritnya si Omes sama istrinya atau gimana Menu kedua yang gue Pesen ini cilok kacang Sebenarnya ada satu lagi cilok pedas Cuman lagi habis dan ada cireng Gue nggak pesen cireng Karena gue udah lama banget nggak makan cilok Ini dia Lo main banyak ya Dumbu kacang cong Ciloknya menurut gue Di bawah standar Jadi Kayak Lo digigit gitu Langsung Nggak kenyal Untuk ciloknya Harganya Rp15.000 Dan katanya Di dalamnya itu ada keju mozarellanya Sekarang gue mau buktiin Bener nggak ada keju mozarellanya Gue gigit aja kali ya ceng Ini gue gigit Kalau ini digigit Kayaknya nggak kenyal gitu Langsung bisa Empuk banget Dan notabene gue nggak gitu Gue suka jeloknya Gue suka jelok kayak gini Dan kalau dia bilang Ininya ada mozarellanya Menurut gue nggak ada Sangat-sangat tidak ada Sangat-sangat tidak berasa mozarellanya Gumbu kacangnya Gumbu kacangnya Enak sih Cuman terlalu cair Not bad Untuk rasa oke Pedasnya pas Manisnya oke Manisnya pas Cuman Ininya aja sayang banget sih menurut gue Ciloknya Digigitnya nggak kenyal Kayak Jadi kayak bakso So Bakso sagu gitu loh Enggak Gue nggak gitu suka yang 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 kiloknya Yaudah sih segitu aja sih review gue Tentang warung macan ini Karena emang menu nya cuman Cuman Segitu Cuman ayam sama Kikil doang Kikil pun 2 Kikil 2 macen Ayam 3 macen Untuk Untuk riceball nya gue kasih nilai 7 Karena emang lumayan oke lah ya Bumbunya lumayan berasa Nasinya oke Cuman gue nggak tau kalo ini Dipake GoFood Dianter pake GoFood Rasanya berubah apa engga Kalo pas dingin-dingin Karena emang Ini kan gue makan pas lagi panas ya Kalo untuk ininya Ini sih gue kasih 4 Menurut gue ini sangat-sangat kurang Apa ya Bumbu kacangnya udah oke Cuman untuk tekstur ciloknya Sama Kalo di dalemnya ada mozzarella Menurut gue sangat-sangat tidak berasa Sangat-sangat tidak berasa Pokoknya gitulah intinya Semoga Mohon maaf kalo ada kata-kata salah Untuk alamatnya ntar gue tulis ya Warung macan di kolom description Sukses terus buat Ananda Omes dan SP nya Semoga warung macan ini Bisa berkembang Dan bisa diperbaiki Menu-menunya dan diperbanyak menu-menunya ya oke 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 dulu dari gue Jangan lupa follow instagram gue Anak Diti Kuliner Dan subscribe channel gue Anak Kuliner Oke Thank you so much for watching Bye bye Terima kasih Terima kasih.